Cukup banget ya apa kan sih? Iya. Guys, ini buku Gen Halloween-Talent terbaru, Halloween Tar The Father. Ini salah satu buku favorit aku banget. Isinya keren banget. Dan, oh my god, dalemnya tuh colorful banget. Jadi buat yang suka ngeliat-ngeliat gambar, liat-liat warna ini cocok banget. Keren banget. Jadi, buat kamu yang belum mendapatkan atau belum punya buku ini, gampang banget bisa di order di link deskripsi bawah. Tinggal pencet, dan disitu kamu bisa order. Subhanallah. Alhamdulillah. Look what they have eyes. Ini kayak di Hollywood ya? Ini kayak di Hollywood. Oh, di Hollywood. Ih, keren banget. Ini kayak... Kayak apa ya? Ya, Star. Ini masih berantakan itu. Kamu tau gak, disini harus ada tulisan... Ih, lucu banget sih lantainya. Iya. Mi, ini harus ada tulisan LED disini, Mi. Ada tulisan apa ya? Lampu-lampu. Iya, lampu tapi LED lebih tulisan di sini. Tapi belum dipasang. Iya, belum datang. Oke, gapapa. Keren banget. Takap. Ini kacanya, Mom. Ini kita chat sendiri, Mi. Ini kita chat sendiri. Oh my God, lihat sendiri. Lucu banget sih warnanya. This is my favorite, you know. This kind pink. Kenapa ini makin gelap ya? Oh, ambil kacamata. This is my favorite pink. Iya. Tapi Mi, ini... Nah, lampunya ini gak terlalu cerah. Ini kamu mandi? Iya. Gak bisa. Gak bisa. Ini aku pisahin. Di sini. Kok ini dong? Hei, lu. Dan lagi, Bi. Ini koalisi kacamatanya. Bang Atta mesti lihat di sini ya. Bang Atta, Tori, mesti lihat. Jadi reaksinya diambil juga. Ini matching sama baju Mami sekarang. Ini. Oh, kamu udah pernah ke Hollywood. Iya. Siapa yang bawa kamu ke Hollywood? Pak Halintang sama Bugen. Bajunya matching gak nih sama Bugen? Takap. Mami, lihat. Ini kita adalah tips hemat. Lihat Mi. Hemat dan gak mengambil uangnya banyak. Jadi kita cuma pakai gantungan nempel di dinding. Wow. Bravo. Murah. Satunya cuma 100 ribuan. Wow. Kalian denger, guys. Ini tips cara men-set up walk-in closet. Gak pakai maha. Gak pakai maha. Kalau Mi beli gantungannya, itu bisa 400 ribu. Iya. Soalnya gantungan yang ada stampingnya. Ini apa ini? Ini apa? Ini apa ini? Ini apa ini? Ini apa? Ini apa? Ini hidangan. Iya. Pakai kelam. Enggak, enggak. Cuma ini kok matching banget kacamatanya sama manisnya nail. Dan ini matching sama catnya. Hologram. Hologram. Ini Mi, ini anting-antingnya. Ya Allah ini anting-anting. Ini Mi, anting. Ya Allah ini Mi, anting-anting. Ini Mi mau taruh pin. Tapi pakai kacamata kamu ya. Oh, kayak gini. Kacau, aku. Iya. Dulu Mami, waktu masih SMA, pakai hijab. Di sini taruh pin banyak. You know? Oh, iya. Gitu. Banyak. Iya. Saturanan Umi. Iya, kita suka kocok kayak Mami. Ini kaca yang... Itu tau kan? Ini kacanya. Iya, Mami kenal ini kacanya. Kayak pernah lihat. Oh, store. Jadi glamor. Mami, store. What? Store. Aduh, kayaknya kalau di sini bisa lama deh. Nggak keluar-keluar. Di sini Mi bisa dandan. Kita anak Umi banget. Kita pernik-pernik banget lihat. Ini tuh patas. Jadi bisa mix and match gitu. Mau coba-coba. Ya. Dan ini Mi. Ini. Ini iya. Ini size iya. Ini size kajidah. Wah, lucu ini. Tapi kita pinjaman kok. Terus Mi, lihat di bawah sini ada yang buat rok-rok. Tukeran baju itu. Tidak biasa. Ini rok-rok. Pendek kan? Ini pendek. Ini rok-rok. Oh, iya, iya. Jadi gampang kita mix and match. Ini kita bikin sendiri loh Mi di material. Ini tips banget loh guys. Ini tips. Keren nggak mesti mahal. Dan ini bisa save space. Space. Dan save money. Save money of course. Dan gampang ngambilnya. Dan Mi lihat ini kita bikin sendiri di material. Kalau mau lihat di vlog kita. Hah? Nggak jadi kita custom. Maksudnya tapi tetap murah. Jadi ini mereka berkreasi tapi nggak mahal. Nggak pakai mahal tapi kece. Lihat dong guys. Dan ini tali pinggang. Oh ini koleksi tali pinggangnya. Ini topi-topi. Topi-topi lagi. Dan topi-topi. Dan itu apa itu? Jaring buat tarot-tarot. Tarot-tarot. Wah ini lucu sekali. Ini apa dia? Itu jilbab mami. Lucu. 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 Ini kayak kita waktu di itu ya. Di Hollywood Boulevard. Iya. Biar lebih glamour. Glamour. Jadi ini tempatnya juga bisa buat cutik Mi. Oh ini di background. Iya. Di background. Hai guys. Banyak. Satu, dua, dua. Kita lagi shooting di kamarnya. Sajidah dan Up Korea. Ciri. 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 Gemoy. Ini towernya. Tower. Eh bukan suite ya. Suite. Gimana Mali? Sajidah dan Up Korea suite. Ini suite. Sajidah dan Up Korea suite. Oke. Kemarin kita ke towernya ya. Kemarin kita ke towernya semua. Karena ada di loteng. Ada di atas. Oke. Gimana Nabi? Apa yang kamu pikirkan tentang tempat yang luar 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 luar. Bukan di kamar masing-masing. Baik. Jadi bukan hanya membeli barang. Tapi juga pandai membeli. Pandai membuat. Tandai berkarya. Semuanya jadikan. Jadi pandai melihat dan menyeleksi mana yang bagus dibikin. Mana bisa dibuat dibuat. Tidak semuanya harus dibeli. Tidak semuanya harus dibeli. Bisa dibikin. Beli itu kalau sudah perlu kan gitu ya. Betul. Tapi ternyata bisa canggih juga. Dan dimanfaat kan ada yang ngecat sendiri. Iya. Ada yang pakai gantungan 100 ribu. Iya. Ini yang memang Pak Alintar banget lah. Terinspirasi oleh Ami dan Abi kita. Yes. So creative. Semangat ya. Jadi untuk inspirasi orang lain ya. Amin. Menjadi sharing. Cute. Mungkin kita balik. Jadi betah ya di sini ya. Sini pintu keluar ke bar. Oh dia punya bar sendiri. Jadinya lagi siap-siap. Laper. Bar, dapur, dan laundry. Ini ke laundry nih. Gak apa. Masa kamera. Ini foto aja. Kita baca jawabannya. Al-Fatihah. 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 Bulsan terbang. Al-Fatihah. 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 T díaaniu ya. Al-Fatihah. Orang Segur- Bran. Al-Fatihah. Uigan. 3 jangan udah di jalan udah wih keren banget jadi kalo boleh kamarnya jadi apa Mi? studio iya ini emang tempat shooting ini shooting banyak shooting ini jadi unboxing ayo bikin uang lebih kayak kita sih terharu ya anak-anak bisa mengekspresikan apa yang dia suka gimana dia mau bikin, dia mau explore seperti apa dengan sebebasnya artinya ga rugi selama ini dibawa jalan-jalan dia ngeliat segala macam terus dia bisa inspired dan berkarya dengan pasenya masing-masing minatnya masing-masing ini bukan sekedar apa mencicipi gitu ya bukan sekedar penikmat tapi kreator dan kalo boleh datang kesini kalo lagi-lagi resah kalo masuk ke kamar ini jadi cerah tenang gitu jadi bukan kamar itu tempat menangis tapi tempat bahagia tempat tenang tempat tenang tempat tenang karena di bilang-bilang orang kalo lari nangis kan ke kamar kan kalo nangis di luar bawa ke kamar dia ke kamar jadi kalo galau-galau oke kita rechar kamarnya jadi surga jadi kamarku adalah surga jadi kamarku adalah surga tapi tidak membuat kita alai malah jadi makin ingat lihat kamarnya ini ingat langsung mungkin lihat kamar langsung jadi ingat enikmat ingat khidmat ingat bagaimana dulu sekarang ingat masa depan ingat hidup selamat segala macamnya ingat lah itulah kamar yang hidup kamar yang berkat kamar yang karomah kamar yang rahmat gitu ya tidak sangka ya dulu satu masa dulu kita rame-rame tinggalnya kan cewek-cewek dulu sebelumnya sendiri iya rame-rame sekarang bisa punya kamar sendiri bahkan ketika kalian bisa sendiri tapi kalian pilihnya berdua kan bisa share kalo sendiri itu kayak lonely gitu iya iya kalo kalo saya bilang di rumah seterusnya kita akan semua sendiri 11 maksudnya 13 jadi kamu akan terbisa ha? kalo saya bilang oh no 13 iya 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 jadi mudah-mudahan dengan bersyukur yang ini iya kita punya lebih hebat dari ini wah iya lebih bersyukur lagi lebih tambah nikmat lagi lebih tambah manfaatnya tapi jadi makin besar nikmatnya makin banyak khidmatnya makin banyak manfaatnya makin banyak manfaatnya makin banyak faedahnya amin jadi bukan untuk bersenang-senang sampai kita lupa bukan tapi untuk untuk dapat tenang bersenang tapi untuk dapat tenang itu dapat kasih sayang jadi intinya apa Tuhan lah mana-mana kamar itu tempat kita kembali kepada Tuhan tempat kita entertain our soul dengan things connected to God ingat lagi doa kita mau tidur apa? Bismiqa Allahumma'ala ya wa bismiqa wa bismiqa artinya dengan nama engkau Ya Allah kami hidup dan aku mati dengan nama engkau di kamar itu kan ada kaitan dengan tidur ada kaitan dengan hidup dan mati dan mati di kamar itu artinya ingat apa? ingat mati ingat mati itu bikin kita tenang ingat mati itu bikin kita ingat Allah waktu bangun Alhamdulillahillazim ahyana padamah amatana walilusuh artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah mematikanku dan kepadanya kita kembali nampak gak? kamar itu tempat kembali semuanya ingat ingat kepada Tuhan sampai di satu dulu kamar kita yang satu itu view-nya malah itu dia view-nya malah kuburan supaya ingat mati jadi itu jadi istilah orang karena abie ngomong kan depan kamar saya kuburan iya view-nya kuburan view-nya kan view kota depan belakang gold view kita kuburan langsung masuk artikel langsung masuk artikel langsung masuk artikel dunia such a unique way of thinking jadi mudah-mudahan dapet kamar kayak gini makin bertakwa makin syukur tambah iman makin sabar makin berkarya makin mau sharing dengan orang lain makin inspirasi makin menjadi soleha makin cepat bangun makin cepat bangun morning briefing makin rajin makin tahan menahan makin sabar makin sehat udah kerja jarang di kamar aja gitu ya? makin sehat dan makin kuat amin makanya kamar itu jadi tempat rehat kan? iya makanya makanya bikinnya kayak gitu biar tidurnya tapi bisa juga buat syuting iya satu jam di kamar itu kayak empat jam bisa juga iya iya oke makasih banyak makasih banyak jangan lupa kalian subscribe channel ini dan subscribe channel kami isu room tour detailnya di tempat kita akorya halintar dan sajidah halintar yeay sajidah dan akorya sweet sweet iya alem lighting xingyicing welcome to our work reflek